Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mata Gulia Pemodelan Bersama saya Pak Daniel Soe Oke, di video ini Kita akan membahas Tentang formulasi masalah penelitian Bagian yang pertama Bagian yang pertama Disini kita akan Mulai dari penelitian Untuk definisinya sendiri Dari penelitian atau kegiatan Untuk memperoleh pengetahuan Dan kegiatan original atau setidaknya Baru secara dunia Atau ada yang Mendefinisikan lagi Penelitian adalah suatu proses mencari Sesuatu secara sistematis Dalam waktu Yang relatif lama Dengan menggunakan metode ilmiah Dengan prosedur maupun Yang berlaku Disini jangan Berpikiran negatif dulu tentang Relatif lama Relatif lama disini Karena Yang dibahas Adalah skupnya Yang lumayan besar juga Masalah yang kompleks Sudah diselesaikan Atau sudah dibahas Kemudian ada juga Yang mendefinisikan Sebagai kegiatan Kegiatan Telaah Telaah Taat kaedah Dalam upaya Menemukan kebenaran Atau Menelesaikan masalah Dalam ilmu pengetahuan teknologi Dan budaya Atau disingkat IPEX Ataupun persoalan-persoalan Yang dihadapi oleh Masyarakat Atau Ada juga yang Memberikan definisi Sebagai penelitian Adalah kegiatan Dalam upaya Menghasilkan Pengetahuan Ektrik Teori Konsep Metode Model Atau informasi Baru Yang memperkaya TEKS Penelitian sendiri Penelitian sendiri Ini yang menjadi Pemicu apa sih Adanya dorongan rasa Ingin tahu Mengenai Sesuatu hal Yang sedang terjadi Di lingkungan sekitar Atau adanya Sebuah permasalahan Nah maka dari itu Kalau kalian Bingung Mau membuat apa Carilah dahulu Dari Lingkungan sekitar Atau Ketika Kalian berjalan Kemana Kalian menemukan Suatu permasalahan Nah Dari situlah Biasanya Awalnya Ide Ide dari Penelitian Kemudian Tujuan penelitian Sebeli Ada Cari jawaban Dari permasalahan Yang sedang Terjadi Kemudian Seorang peneliti Harus menggunakan Metode yang tepat Yang dapat Dimengerti Serta dapat Dikuti Atau dapat Dikulangi oleh Peneliti lainnya Sehingga Menghasilkan Pengetahuan Yang dapat Dikulangi Secara Ilmiah Kemudian Harus Objektif Tidak boleh Subjektif Rasional Terbuka Dan selalu Berorientasi Pada Kebenaran Tidak boleh Membuat Goak Tapi Membahas Tentang Goak Boleh Oke Disini Ada Kata-kata Dimengerti Dan dapat Dikuti Atau dapat Dikulangi oleh Peneliti lainnya Biasanya disebut Sebagai penelitian Yang berkesenambungan Disaling Melengkapi Jadi ada Yang Kurang lengkap Diperlengkapi Lagi Kalau istilahnya Bahasanya Processor Intel Generasi Satu Kemudian Generasi Dua Generasi Tiga Sampai Sekarang Generasi Yang Kesekian Penelitian Itu Tetap Berjalan Jadi Terus Menghasilkan Intel Generasi Kesekian Generasi Kesekian Seterusnya Ataupun Ini Aplikasi Versi Sekian 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 Kemudian Ada yang disebut Sebagai Metodologi Penelitian Apa itu Metodologi Penelitian Adalah Upaya Menyelidiki Dan Menelusuri Suatu Masalah Dengan Menggunakan Cara Kerja Ini Secara Cermat Dan Untuk Mengumpulkan Mengelah Dan Melakukan Analisa Data Dan Mengambil Kesimpulan Secara Sistematis Dan Objektif Guna Memecahkan Suatu Masalah Atau Menguji Hipotesis Untuk Memperoleh Suatu Pengetahuan Bagi Kehidupan Manusia Hipotesis Ini Apa Hipotesis Paling Gapan Pengertian Adalah Anggapan Jadi Anggapan Kalau Anggapan Itu Ataupun Bahasa Lainnya Adalah Perasaan Jadi Rasanya Ngine Rasanya Nguno Rasanya Iki Nginek Iso Itu Namanya Hipotesis Belum Terbukti Kebenaran Kemudian Ada Juga Yang Disebut Sebagai Metode Penelitian Jadi Metodologi Dan Metode Penelitian Itu Berbeda Nah Metode Penelitian Sendiri Itu Apa Cara Cara Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Menganalisis Data Yang Dikembangkan Untuk Memperoleh Pengetahuan Dengan Menggunakan Prosedur Yang Reliable Dan Terpercaya Nah Tadi Di Pengertian Metodologi Disana Juga Ada Mengumpulkan Dan Menganalisis Nah Caranya Bagaimana Itulah Yang namanya Metode Penelitian Bukan Metode Logi Penelitian Ini berbeda Kalau Metodologi Penelitian Merupakan Langkah-langkah Yang ada Dalam Penelitian Nah Metode Penelitian Adalah Cara Dari Setiap Langkah Jadi Ini Langkah-langkahnya Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Nah Metode Penelitian Adalah Cara Dari Setiap Langkah Jadi Langkah ke Satu Nah Itu Metodenya Bagaimana Langkah Kedua Itu Metodenya Bagaimana Kemudian Metode Penelitian Menjadi Menjadi Ada Empat Jenis Tapi Ada Empat Jenis Pertama Metode Eksperimen coba kan metode verifikasi pengujian metode deskriptif mendeskripsikan kemudian metode historis merekonstruksi yang pertama metode eksperimen menguji coba ini menguji penelitian tersebut adalah menguji apakah variable-variable eksperimen efektif atau tidak guna yang lain adalah menguji hipotesis jadi apa benar kalau mobil waktu itu nabrak tembok dalam kecepatan 20 km per jam itu menyebabkan kerusakan yang fatal 20 km per jam bisa menyebabkan kerusakan yang fatal seperti itu kalau ingin tahu itulah yang disebut caranya adalah menguji kebenaran kemudian bidang yang bersifat eksperimen jadi bidang-bidang yang yang menggunakan metode eksperimen itu bidang kesat bidang sosial dan lain-lainnya biasanya tidak menggunakan dari kemudian metode verifikasi pengujian disini menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan itu tercapai atau sesuai atau cocok dengan harapan atau teori yang sudah berlaku misalnya seberapa ini jauh ini ketercapaian sasaran ini apa bantuan sosial bantuan subsidi upah misalnya seberapa ini tercapainya ya atau kita bisa dalam mengidentifikasi ini tanda tangan seberapa seberapa pas atau seberapa cocok apa yang sesuai dengan yang harapan kemudian menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan pengetahuan dulu biasanya oh ternyata kalau melakukan ini pengenalan tanda tangan itu diperlukan proses lain namanya segmentasi atau skleton ataupun tining ataupun yang lainnya kemudian penelitian ini juga disebut sebagai ground research jadi metode yang menyajikan suatu pendekatan baru dengan data sebagai sumber teori ini kaitannya dengan munculnya nama ini karena metode verifikasi ini menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan pengetahuan baru hanya disebut sebagai grounded research oke kemudian metode deskriptif mendeskripsikan digunakan untuk mencari unsur-unsur ciri-ciri sifat-sifat suatu fenomena dan misalnya kenapa sampai minyak goreng itu hilang dari pasaran ya kenapa pasaran kenapa cabai itu bisa harganya naik turun naik turun seperti itu ya penyebabnya apa seperti itu ya nah caranya adalah mengumpulkan data menganalisis data dan menginterprestasikannya jadi mengartikannya ya jadi setelah datanya terkumpul kemudian dianak besar kemudian mengambil kesimpulan prestasikan ya kemudian ada metode historis merekonstruksi kejadian dari masa lampau sesuai namanya historis sejarah meliti sesuatu yang terjadi di masa lampau kemudian menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau misalnya penyebab perang selama ini apa kemudian di tahun 2022 yang lebih panas adalah hubungan antara Rusia dengan Ukraina semacam itu apa sih yang terjadi di masa lampau sehingga Presiden Vladimir Putin itu mengambil kesimpulan seperti itu oke kemudian studi yang bersifat komparatif historis juridis dan bibliografis nah komparatif historis ini berarti membandingkan histori-histori ya sejarah-sejarah itu dibandingkan kemudian juridis yang hubungannya dengan ini hukum kemudian bibliografis yang hubungannya dengan sejarah yang lagi panas beberapa waktu yang lalu tentang sejarah supersemar ya surat 11 Maret itu mengatakan bahwa pada waktu itu suharto tidak terlibat semacam itu itu kaitannya dengan bibliografi kemudian mengumpulkan mengevaluasi memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti guna memperolek kesimpulan jadi bukan hanya sekedar keansumsi saja bukan bukti saja tetapi berdasarkan data juga jadi setelah mengumpulkan data-data kemudian dievaluasi kemudian diverifikasi kebenarannya ya serta mensintesiskan bukti-bukti jadi digabung ini seperti ini ini seperti ini berarti bisa ditarik kesimpulan bagaimana kemudian jenis penelitian penelitian menurut penggunaannya jenis penelitian jenis penelitian itu ada beberapa yang pertama yang menurut penggunanya penelitian dasar atau penelitian murni kemudian ada penelitian terapan bedanya apa kalau dasar itu untuk meningkatkan penelitian penelitian atau menemukan bidang penelitian terutan dengan tujuan praktis tertentu nah sementara terapan untuk meningkatkan penelitian penelitian dengan tujuan praktis kemudian kalau menurut metodenya ada penelitian historis yang kaitannya tadi juga untuk merekonstruksi masalah lantau secara sistematis dan objektif untuk memahami peristiwa masa lalu dengan menggunakan metode historis penelitian filosofis mengkaji masalah-masalah kefilsafatan dengan menggunakan metode seperti diduki hermeneutik dan analitika bahasa realistik dan pain ini biasanya bidangnya orang-orang sosial kemudian ada juga penelitian observasional berusaha mengkaji objekt penelitiannya dengan cara melakukan secara sistematis terhadap fenomena yang dikaji kemudian penelitian eksperimental eksperimental dilakukan dengan cara melakukan percobaan terhadap kelompok-kelompok eksperimen jadi beberapa eksperimen di eksperimen lagi hasil temuan pada tiap kelompok eksperimen dikenakan perlakuan terlaku dengan kondisi-kondisi yang dapat dikontrol jadi kalau ini biasanya fisika yang paling fisika bidang mipa yang paling sering menggunakan penelitian eksperimental kemudian kalau menurut sifat permasalahannya ada penelitian historis karena masalahnya tentang historis penelitian eksperimental dengan persubraan kemudian ada lagi penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran sistematis dan terhadap fakta-fakta aktual dan sifat pifat populasi kemudian penelitian perkembangan menyelidiki pola dan proses pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi dari jadi dari waktu-waktu pertumbuhannya seperti apa biologi ada yang diperlukan kemudian ada penelitian kasus berdasarkan sifat permasalahan ada penelitian kasus dan korelasional memusatkan perhatian pada suatu kasus secara inikatif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang dengan korelasional bertujuan melihat hubungan antara dua gejala dari variabel atau variabel itu apa akan ada pembahasannya di bagian yang berdua kemudian ada juga penelitian kausal komparatif menyelidiki kemungkinan hukum antara faktor yang mungkin menjadi gejala termasuk penyakit ataupun suatu kejadian kemudian penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan untuk mengatasi kebutuhan dalam kerja atau kebutuhan praktis lainnya disini mengembangkan tujuan mengembangkan keterampilan baru mengembangkan keterampilan baru untuk mengatasi kebutuhan dalam kerja kemudian menurut jenis datanya ada penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang di anak ini biasanya yang di bidang sosial bidang sosial biasanya menggunakan kualitatif sementara yang bidang eksat itu menggunakan penelitian puan tidis menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui kemudian dari jenis datanya ada penelitian kepustakaan atau library research menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manusia buku majalah surat kabar dan dokumen lainnya apakah artikel termasuk kemudian penelitian lapangan update research menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket observasi wawancara dan sebagainya nah dua ini paling gampang membedakannya adalah kalau lapangan ini kita pakai data asli nah kalau kepustakaan berarti kita menggunakan data yang ada di dalam pustaka yang kita pakai kemudian masalah penelitian masalah bukan penelitian bermasalah bukan kita bagaimana menemukan masalah penelitian jadi masalah sebagai sumber penelitian apa sih yang mau kita peneliti masalah kalau masalahnya sendiri kalau dipilihkan sesuatu yang harus diselesaikan atau dipercahkan bukan dipermasalahkan masalah dipermasalahkan kemudian masalah penelitian masalah penelitian adalah terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan ketemuan yang telah ada atau dengan bahasa lain adalah kesenjangan antara dasolen apa yang seharusnya dan daseng apa yang terjadi pada jadi apa yang seharusnya yang terjadi itu berbeda ada gap gap itulah yang jadi yang dinamai dengan masalah penelitian bagaimana cara menentukan atau mencari masalah penelitian yang pertama tentukan dulu area penelitian atau bidang penelitian bidang ilmu atau pekerjaan yang selama hidup sekali lagi disini carilah yang memang kalian pahami atau kalian mengerti itu tentang apa kemudian menentukan topik penelitian pernyataan inti setelah menentukan area penelitian di dalam area penelitian atau bidang penelitian itu di dalamnya ada apa saja atau ada yang mengatakan subab ada yang mengatakan bahan-bahan yang ada di dalam penelitian bidang penelitian itu apa usahakan itu adalah yang menarik bagi kalian sebagai peneliti untuk dikeliti kemudian harus spesifik dan fokus jadi jangan sampai terlalu luas misalnya topik penelitiannya hanya berhenti di data mining nah itu masih sangat luas perlu didalami lagi kemudian bidang yang dikuasai oleh peneliti kaitannya dengan menarik bagi peneliti tadi bidang yang dikuasai oleh peneliti jangan sampai itu bidang yang tidak kalian pahami jadi masih baru mempelajari itu sekalipun itu menarik tapi kalau kalian tidak menguasai bidang itu ya gak akan maksimal juga misalnya saya saya adalah bidangnya adalah sekomputing dan RPL kalau saya dibawa ke area jaringan misalnya jaringan dan tamanan jaringan saya juga gak bisa saya juga gak tahu juga walaupun itu menarik dunia jaringan itu menarik tapi saya gak menguasai bidang usahakan kalau kalian memilih topik penelitian nanti topik penelitian yang memang kalian mengerti ya nah setelah sudah tahu bidangnya kemudian topik mau diteliti berikutnya menentukan masalah penelitian tersebut ya yang mau diteliti itu apa oh misalnya fenomena kelangkaan ini minyak goreng oke berikutnya nah pasti ada yang bertanya pak bagaimana sih menemukan permasalahan ataupun mencari menemukan permasalahan itu bagaimana oke pertama dari pengalaman di lingkungan pekerjaan ya mungkin bagi kalian yang sudah bekerja kalian punya pengalaman apa sih yang ini bisa dijadikan suatu masalah misalnya ketika pengunjung kalian bekerja seperti kasir misalnya sambilan ya kerja sambilan di suatu restoran pada hari sabtu dan minggu itu pengunjung membludak bagaimana sih caranya supaya mengatasi membludaknya ini membludaknya pengunjung tapi kita juga tidak kurangi kualitas tetap mengutapkan kepuasan pelanggan bagaimana cara atau laporan penelitian laporan penelitian ini terkait dengan artikel-artikel penelitian kamu deduksi dari sebuah teori misalnya ada yang mengatakan pelangkaan ini apa naik turunnya harga cabai itu karena musim apakah benar mungkin kalian bisa menelit diginya juga atau ini ini tanaman bawang saya ini banyak yang mati tanaman bawang ini bawang merah yang mati nah ini karena apa ya ini karena ini ada ciri-cirinya hamanya ada bercak bercak kuningnya misalnya seperti itu jadi hanya sekedar mengatakan sebuah kesimpulan tetapi tidak ada data pendukungnya kita yang mencari bagaimana apakah itu benar seperti itu ya kemudian kebijakan kebijakan instansi lembaga atau organisasi misalnya yang beberapa waktu yang lalu sempat ada keputusan tentang penyeragaman harga minyak goreng semacam itu ada beberapa yang tidak menuruti ada beberapa yang menuruti tetapi efek dari kebijakan itu juga banyak yang menimbul juga kebijakan-kebijakan itu bisa kalian jadikan suatu permasalahan kemudian perpustakaan perpustakaan dari buku-buku yang kalian baca ataupun majalah koran kalian menemukan masalah kemudian perasaan atau intuisi peneliti misalnya beberapa kali kalian mengamati cuaca di luar sana mengamati cuaca sebelum hujan itu pasti ada burung yang terbang sana kemari apakah benar sih feeling semacam itu bisa dilakukan penelitian kemudian pengamatan seperti yang tadi yang burung dan awan kemudian pertemuan ilmiah pertemuan ilmiah ini disebut dengan seminari jika kalian ada yang tertarik dengan seminar monggo diikuti atau webinar semacam itu itulah yang disebut dengan pertemuan ilmiah kemudian pertanyaan seorang pemagai pernyataan pernyataan seorang pemegang otoritas tentang sesuatu misalnya pemegang otoritas ini yang paling sering ketika ini selama pandemi adalah Pak Luhut misalnya ada pernyataan Pak Luhut yang menarik buat kalian untuk kalian selidiki kebenarannya kemudian perhatian khusus kalau kalian menentukan masalah kalian harus pahami dulu masalahnya itu seperti apa pertama besaran masalah atau problem harus didukung dengan data dipastikan bahwa apa yang mau kalian terbiti itu ada datanya jangan ada datanya nggak ada terus mau bersumber pada apa yang pilih bisa kata orang juga nggak pilih harus ada data yang valid kemudian aktual yang terjadi dalam waktu kurun kurun waktu 3 tahun terakhir supaya aktual tidak ketinggalan zaman juga misalnya kalian masih membahas pentium 1 itu sudah terlalu puno banget apapun sudah nggak aktual kalian mau mengatakan pentium 1 ini kecepatannya bisa ditingkatkan dengan cara seperti seperti itu sementara orang lain sudah bahwa bicaranya sudah ke kuat misalnya kalian masih berbicara tentang pentium 1 itu malah istilahnya tidak aktual sama sekali kemudian keseriusan masalah dampak yang akan timbul setelah atau sedang terjadi jadi dari penelitian kalian nanti efek atau dampaknya apa kalau dampak itu sangat terpengaruh lakukan tapi kalau misalnya kalian meneliti ini kenapa burung terbang semua orang walaupun kalian menemukan penyebab oh ternyata ada ini atau kenapa burung burung itu liter burung itu kok tidak bisa basah kok tidak bisa basah terus kalian menemukan ternyata seperti ini terus dampaknya apa di masyarakat ini cuman bilang oh begitu tidak ada banyak juga jadi sebisa mungkin temukan masalah yang serius kemudian kesensitifan masalah ini agak hati-hati jangan sampai bertentangan dengan kultur budaya ras atau agama ini berbahaya jadi jangan di luar sana kalian sudah mungkin kalau kalian mengamati berita ada beberapa yang bertengkar hanya gara-gara penelitian yang menyangkut atau yang menyangkut tentang perbedaan antara pernyataan dan pikiran misalnya kalau di pertanyaan seperti pelajaran PPKN ada pertanyaan yang jika pemerintah membutuhkan halaman rumah Anda apa yang akan harus lakukan jawabannya A menyumbangkan B menjualnya atau bagaimana jawabannya yang paling bagus yang mana menyumbangkan tapi kenyataannya bagaimana ada yang mau menyumbangkan sangat amat jarang sekali 1 diantara 1 juta rata-rata apa dia membayar bisa diantara apa yang dikatakan dengan pikirannya beda jangan sampai membahas tentang hal kemudian kelayakannya kemampu laksanaan visible dapat menentukan apakah apakah masalah dapat dijawab melalui penelitian atau tidak jadi jangan sampai masalah itu juga nanti jawabnya bagaimana ya kemudian menarik yang kita bahas beberapa kali tadi peneliti harus memiliki minat dan pertarikan terhadap masalah penelitiannya jangan sampai kemudian memberi nilai baru ini yang biasanya dipertanyakan dari suatu penelitian apakah memberikan sesuatu hal yang baru atau masalah yang kekinian sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat atau kalau sudah ada jadi itu bukan sesuatu hal yang baru membuktikan saja membuktikan apakah hasil penelitian konsisten sama dengan hasil penelitian sebelumnya atau pertentangan jadi nanti bisa diperkinkan apakah yang lalu itu benar atau tidak kemudian etis untuk etis tidak boleh bertentangan dengan ketika harus sesuai dengan norma-norma sosial yang secara umum dikaitannya dengan yang tadi jangan menyangkut hal yang sensitif kemudian relevan relevan dengan ilmu pengetahuan khususnya sesuai dengan bidang yang dikaitannya harus aktual dan sesuai dengan isu yang bergembang saat ini yang kait 3 tahun tadi sumber informasi atau referensi yang tidak jangan menggunakan sumber referensi yang berupa blog pribadi jangan kalau kalian menggunakan sumber informasi jangan menggunakan blog pribadi karena blog itu bisa berubah sewaktu-waktu jadi tidak terikat oleh apapun mau dirubah tinggal dirubah tapi kalau semacam koran semacam majalah semacam itu kalaupun terbitannya ada yang salah pasti ada pernyataan penarikan semacam itu tidak bisa langsung diubah terbitannya tiba-tiba yang misalnya ada kesalahan ketik hari selasa hari selasa ternyata diketik hari labu semacam itu langsung di edit tidak boleh kalau aturan sebagai sumber informasi pasti ada terbitan baru lagi yang mengatakan bahwa yang lalu itu ada kesalahan seharusnya hari selasa bukan rabu semacam itu sekian untuk bagian pertama ini dunia sedang punya banyak masalah kompleks jadilah seorang selatan yang selupih untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut jangan sampai jadi bagian masalah berikutnya kita akan membahas formulasi masalah penelitian bagian yang dua sekian untuk video bagian pertama ini saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati